Mengawali informasi kita pemirsa, kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dipimpin oleh Kapolda Kepri Irjenpol Dr. Aris Budiman MSI, bertempat di Rupa Tama, Polda Kepri, dan dihadiri oleh sekda provinsi beserta tamu undangan lainnya. Dalam kegiatan pencanangan tersebut, Kapolda Kepri Irjenpol Dr. Aris Budiman mengatakan marilah kita bersama bahu-membahu dan secara terkoordinasi melalui Pak Gubernur memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang akan kita berikan khususnya kami Polri memberikan pelayanan di bidang pengamanan ini tentu berpengaruh bagi layanan kesejahteraan masyarakat. Zona integritas ini penting untuk membangun integritas pelayanan kepada publik yang kita canangkan mulai hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih dikembangkan lagi pelayanan-pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik. Pembangunan zona integritas ini juga merupakan sarana bagi kita untuk intropeksi dalam tugas pelayanan. Dunia yang semakin berkembang dengan sarana teknologi informasi meningkat dan sangat mudah mengakses serta mendapatkan informasi baik media elektronik maupun media sosial sudah sangat mudah. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemukulan gong yang menandakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani secara resmi dilaksanakan dan dilakukan juga penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Polda Kepri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Haji Tengkusek Arifadila, SOS MSI sangat mendukung dan menyambut gembira pelaksanaan pembangunan zona integritas di Polda Kepri. Semoga Polda Kepri semakin dicintai masyarakat. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.